selamat menikmati penang. Masya Allah. Menghormati pahlawan. Bapak ada pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang. Menghadirkan energi para pahlawan. Antun bisa bayangkan. Momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi SAW. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi. Disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Mumpung mereka ingat. Disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Sofar, datang lagi itu. Sebelumnya Sofar, Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumadah, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulid tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Misal, maaf, maaf. Dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi. Menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi. Tapi ketika mengajarkan, tiba-tiba mengatakan pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal, yang kedua. Antumni. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kerja di instansi. Bertepatan dengan maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal Antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau Antum mengadakan maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau Antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama saja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad, jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Di ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau Antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena tidak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena Antum tidak ada zaman Nabi SAW. Jadi, jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat. Bukan mengkhususkan di waktu itu. Bukan. Bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu. Tapi menjadikan waktu itu untuk momentum. Karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Sudah sih? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi SAW. Makanya saya kalau diundang Ustadz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah. Untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi SAW. Ada pun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham. Begitu saya datang, saya datang pas ceramah. Ceramah. Saya berikan ceramahnya. Nabi begini. Apa itu maulid? Allahu'alam. Bukan Allahu'alam. Kan antum bikin sepanduknya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini. Maulud itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik. Masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya tidak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahabnya ada waktu ta'lim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah SAW. Paham ya? Jangan ketika, oh ini maulid, bid'ah. Maulid, bid'ah. Masya Allah. Antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid, Nabi. Maulid. Zaman Nabi, tidak ada, coret. Zaman sahabat, tidak ada, coret. Zaman tabiin, tidak ada, coret. Zaman ini, ada. Lalu diserupakan, ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini, ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi, coret. Zaman sahabat, coret. Zaman tabiin, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum, ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, nilihat dalil, nilihat pemahaman, nilihat turunan-turunan fiqhnya. Bagaimana bisa zakat pakai beras ini? Jadi, padahal contoh nggak ada. Dalil nggak spesifik. Ayo, coba temukan. Nabi zakat pakai beras. Temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin. Cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang dua hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silahkan cari. Di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya, nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata mu'awi hadha irkun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat. Karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata parang ulama, mendekati kaedah usul fiqhnya. Lihat kaedah usul fiqh diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas, langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya korina namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antu makanan pokoknya apa? Rasu, Masya Allah. Baik, pemirsa. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, tidak ada nas aslinya. Tapi korinanya ditemukan sama-sama makanan pokok. Sama-sama taklim. Sama-sama meminta untuk ikut hajaran. Sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan beda. Jelas ya? Pendekatannya dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, tidak ada nas aslinya. Tapi korinanya ditemukan sama-sama makanan pokok. Sama-sama taklim. Sama-sama meminta untuk ikut hajaran. Sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan beda. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya?